Ali Abdelaziz yang merupakan manajer petarung UFC Magomed Ankalaev Percaya bahwa pertarungan antara kliennya dengan pemegang gelar kelas berat ringan UFC saat ini Alex Pereira akan berlangsung pada tahun depan Magomed pantas mendapatkan perebutan gelar Apa yang dia berikan kepadanya sekarang tidak adil Omong kosong Jika Ankalaev mengalahkan rakip Maka dia akan berjuang memperebutkan gelar Ini adalah kata-kata dari UFC Dia saat ini adalah petarung terbaik di kategori 93 kg di planet ini Setau itu, Dana White dan Mike Maynard mengetahuinya Pereira akan menjadi bintang besar Anda tidak dapat mengambilnya karena dia selalu siap untuk bertarung Namun, setiap cerita memiliki akhir ceritanya Magomed dan Alex akan bertarung pada tahun 2025 Kata Abdelaziz Kemudian berita dari pemegang gelar kelas welter UFC Bilal Muhammad yang bercerita tentang anggota UFC Hell of Famer Habib Nurmagomedov Yang membuka jalan bagi petarung-petarung muslim lainnya menjadi juara Itu berbeda untuk Habib Karena dia adalah juara muslim pertama di UFC Dia membuka jalan bagi kita semua Keberhasilannya tidak terduga Terutama mengingat ia membawa agama ke dunia pertarungan Tidak ada yang pernah melihat ini sebelumnya Sekarang orang-orang mengerti arti agama Ketika Habib berbicara tentang menghormati orang tua Tentang agama lebih dari tentang dirinya sendiri Dia menetapkan standar baru untuk apa yang seharusnya menjadi seorang petarung muslim Habib sederhana Dia tidak membanggakan mobil atau pakaian Dia adalah seorang pelopor Dan sekarang lebih banyak petarung seperti dia mengikuti teladannya Kata Bella Kemudian berita dari petarung kelas welter muslim Salihoff dan Song Kenan Yang pertarungannya telah diumumkan secara resmi Pertarungan muslim Salihoff vs Song Kenan Akan berlangsung pada tanggal 23 Oktober di UFC Fight Night 248 di Macau, China Acara utama malam ini akan menjadi duel mantan juara UFC Peter Yan vs The Faison Figueredo Muslim Salihoff memenangkan 20 pertarungan dan kalah 5 kali dalam MMA 15 kemenangan dimenangkan oleh atlet rusia itu lebih cepat dari jadwal Song Kenan memenangkan 22 pertarungan dengan 8 kekalahan 18 pertarungan dimenangkan olehnya lebih cepat dari jadwal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!